Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Nurul Itihad Sangat mendukung program pembiasaan penggunaan pakaian adat Madura Untuk menambah kecintaan terhadap budaya Madura Sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia Alhamdulillah seluruh elemen Yayasan Pendidikan Islam Nurul Itihad Telah mengenakan pakaian adat Madura setiap tanggal 24 Sebagai bentuk kecintaan kami terhadap budaya Madura Jayalah bangkalan, jayalah Indonesia ku, jayalah Nurul Itihad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yayasan Pendidikan Islam Nurul Itihad mengucapkan Selamat hari jadi kota bangkalan yang ke-490 Bangkalan saling Bangkalan saling Selamat hari jadi kota bangkalan yang ke-490 Bangkalan saling 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 Terima kasih. Terima kasih. Untuk membantu suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi sebuah kesejahteraan umum, mengerjakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kekertiban dunia. Dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat membina pada terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi semakin berganti tahun, semakin budaya kita itu semakin tergerus oleh teknologi, oleh kemajuan zaman. Makanya dengan menggunakan pakaian adat, kita akan mengingat. Berarti adat kita adalah seperti ini. Bukan pakaian yang pakai celana jeans atau pakai celana penjek. Kemudian yang kedua, ini tentang pembiasaan. Hal kecil apapun, itu kalau dibiarkan akan menjadi besar dan akan menjadi masalah. Contohnya, yang paling sederhana, yaitu tentang sampahnya. Kalian setiap kelas sudah ada tempat sampahnya. Nah, gunakan dengan step-stepnya, tempat sampah itu gunanya untuk atas. Jadi, silakan membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, selesai waktu. Apalagi untuk kelas-kelas atas. Ketika bel istirahat berbunyi, itu masih saja banyak yang ada di luar. Padahal sudah lebih 10 menit atau 15 menit. Jadi, bapak-ibu gurunya yang menunggu, bukan muridnya yang menunggu. Sebab itu ya. Mohon kebiasaan-kebiasaan seperti itu dirubah. Karena sesuatu yang menjadi kebiasaan akan terbiasa. kalau sesuatunya bagus, akan menjadi semakin bagus. Kalau sesuatunya negatif, akan semakin merpikiran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan apabila ada kata-kata yang kurang terkenan, saya minta maaf. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh seluruh peserta umat darah. selamat menikmati. 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 Ya Allah. selamat menikmati. 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 ya anak-anak. siapa yang hari ini Memakai baju Sakai Ramadena Atas tangan Ya Karena siapa yang mau masuk Pintri Semuanya ya Kalau itu bilang Nurul Ipihat Jawabnya yes 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 Nurul Ipihat Yes Yes Lurul Ipihat Yes Makasih anak Lurul Ipihat 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.